Hai guys, perkenalkan aku Fanny Buat kamu yang suka masak, atau kamu yang mau belajar masak Atau kamu yang suka lihat makanan aja Saya Agri suka banget untuk kalian Welcome to Cooking with Fanny Selamat menikmati Jadi, kali ini aku mau buat 3 satun egg Atau ayam goreng klorasin Tidak pakai ribet Rasanya juga tidak mempercelakan Kita langsung buat yuk Jadi, dada ayam yang tadi udah aku fillet dan potong dadu seperti ini Ini aku ambil ukuran 1 dada ayam, 500 gram ya kurang lebih Ini kita masukin aja Lalu, kita masukkan Mijin Kurang lebih setengah sendok teh Garam Seperempat sendok teh Dan masako Setengah sendok teh Lada secukupnya Telur 1 butir Masukkan tapioca Untuk ukuran 500 gram ini, aku kira-kira pakai 5 sendok makan ya 2 3 4 5 Masukkan ya, kurang lebihnya 5 sendok makan Oke, lalu kita aduk ya guys Setelah adonan sudah tercampur rata, sambil menunggu kita panaskan minyak dulu ya guys Masukkan minyak secukupnya aja Oke, kira-kira aku butuh segini Sambil menunggu minyak panas, kita siapkan tapioca Jadi sebelum kita goreng ayamnya, kita masukkan dulu ke tepung tapioca ini, biar teksturnya jadi crunchy dan garing Kita masukkan semuanya ya Oke, kita aduk-aduk Aku udah cuci tangan ya guys Bila sudah tidak tercampur satu sama lain, kita ayak ya Kita taruh di wadah yang bersih Oke 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 Minyaknya udah panas ya guys Kita masukkan semua ayamnya yang tadi udah kita ayak Sambil kita aduk-aduk Biar dia enggak nempel Kita goreng, perang lebih 7 menit Kira-kira udah 7 menit Kita angkat semua ya Kita kiriskan dulu Setelah ayamnya sudah matang dan kita kiriskan Sekarang kita lanjutkan ke tepung tapioca ya Aku siapkan untuk bahan telengkap ini opsional Ini daun selada, tomat, limun, telur rahim yang sudah matang Nah ini cabai yang tadi aku udah potong-potong seperti ini ya guys Telur rahimnya kita bahas Ini yang kita pakai kuningnya aja ya guys Oke Terus kuningnya kita hancurkan seperti ini Lalu telur ayam yang satu tadi kita pecahkan Kita kocok lepas aja ya Terakhir Kita masukkan margarin Agak banyakan ya Dari satu ini aku kurang lebih 3 per 4 nya ya Masukkan kecil ya guys Lalu itu kita aduk Sampai margarinnya lumer Lumer Lalu masukkan telur rahim yang tadi udah kita aduk seperti ini Kita tekan-tekan ya guys Sampai benar-benar hancur Kucur Lalu Masukkan telur ayam yang sudah tadi dikocok Perlahan aja ya guys Sudah seperti ini Masukkan cabai yang udah tadi kita potong-potong Tunggu sampai berbusa Kita akan masukkan ayamnya tadi yang udah kita goreng ya Sampai wangi ya kita aduk Sampai rata Lalu kita aduk sampai rata Sampai rata ya Lalu matikan apinya Apinya udah dimatikan tapi kita tutup aduk ya guys Sampai dia benar-benar rata Lalu kita tiriskan ayamnya tadi Kita matikan ayam yang tadi kita tiriskan Kita plating dulu ya Ini opsional ya Hiasannya mau seperti apa Kalau aku maunya kayak gini Oke Lalu tomatnya Aku pakai ini Oke Sini Muzik Muzik Terima kasih telah menonton Sekarang aku mau coba ya So yummy Kalian coba di rumah ya Kalau kalian suka dengan video ini Jangan lupa like, comment, and subscribe Bye-bye Thank you for watching